Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman Eman, semangat pagi, sehat selalu ya Kalau sehat, ngapain aja kan enak, ya kan? Apalagi sehat jiwa raga, sehat lahir batin tentunya Oke, sebelum lanjut, subscribe dulu ya channelnya Bismillahirrohmanirrohim Seperti laut dan pantai Islam dan politik tidak bisa dipisahkan Apalagi manusia dan politik Bukankah sejak bayi saja sudah berpolitik? Ini bukan sekadar jok Perhatikan deh Ada bayi yang tiba-tiba saja menangis Namun langsung terdiam ketika diberi air susu ibu Bukankah itu siasat si bayi untuk memenuhi keinginannya? Seorang kawan yang letuk Itu semacam tangisan politik Jadi, jangan salahkan Bila non-muslim ingin menguasai umat Islam Islam adalah agama fitrah Maka berpolitik menjadi suatu bagian dari amal islami Namun, seringkali antara idealita berbeda dengan realita Sangat jauh jaraknya Pasca runtuhnya khilepah Turki Usmani Umat Islam menjadi bulan-bulanan dominasi asing Saking kuatnya kuku cengkraman penjajah Hingga timur semacam ungkapan Makin salih seseorang Semakin jauh dari raja Padahal, aslinya Rasulullah s.a.w. adalah pemimpin Harusnya, umat Islam menjadi rahmat bagi alam semesta Bayangkan, ketika rombongan pasukan Islam Pertama memasuki Perancis Maka penduduknya dibuat terbengong-bengong Melihat kostum pasukan Islam Peradaban yang tertinggal Membuat mereka takjub Dengan kemajuan peradaban yang dicapai pasukan Islam Sesuai kenyataan Ketika penduduk di Amerika baru belajar mandi Yang kita sebut mandi koboy Umat Islam sudah menerapkan konstitusi Keadaan sebaliknya Persis dengan ketika Belanda masuk ke Indonesia Rakyat Indonesia yang mayoritas muslim Terpesona dengan penjajah Belanda Hingga kini masih terasa mental inlander Orang Indonesia bangga dengan tampang Dan gaya belasteran Indo Hingga seorang kawan menceritakan Ketika terjadi demo anti-Israel Atas pembantaian umat Islam Palestina Beberapa demonstran yang diangkat sebagai juru bicara Masuk ke kedubes Amerika Alih-alih berdemo di sana Ketika melihat betapa modern dan canggihnya Detektor di kedubes Amerika Mereka bukanya protes Justru bersikap seperti Tuhan dan jongosnya Rupanya mental terjajah Masih menyilaukan pandangan Wajah dunia Islam Dalam politik Mengutip Olivier Roy The Failure of Political Islam 1906 Yang menyoroti sejumlah gerakan keagamaan Yang berada di dunia Islam Seperti Al-Ikhwan al-Muslimun Di Mesir Fis di Al-Jazair Jamat Islam Dan Hijbul Islam Di Afghanistan Juga Repolusi Syiah di Iran Menurutnya Menurut Roy Gerakan tersebut dinyatakan gagal Karena beberapa faktor Seperti tidak adanya konsep yang jelas Perihal penyelesaian masalah kemanusiaan Konsep masyarakat yang semu dan suram Selain dua hal di atas Oliver Roy melihat adanya Masifikasi paham kebencian Terhadap kelompok lain Hilangnya ruang Dan otentisitas keagamaan Dalam penilaiannya Umat Islam gagal Menawarkan model masyarakat Yang berbeda Maupun masa depan yang lebih cerah Jadi Masih menurut Roy Kemenangan politik Islam Di negeri Muslim Hanya membawa Berbagai perubahan Supervisial Di bidang hukum Dan Adat istiadat Islamisme Belakangan berubah Menjadi Neo-fundamentalisme Yang hanya peduli Kepada gerakan Menegakkan syariat Tanpa menciptakan Bentuk-bentuk politik Yang baru Simpulnya Perekonomian Islam Yang mereka gagas Sekadar retorika belakang Menyelubungi Bentuk sosialisme Dunia ketiga Maupun liberalisme Ekonomi Yang lebih cocok Untuk spekulasi Ketimbang produksi Akibatnya Realitas Sosioekonomis Yang menopang Gelombang Islamisme Masih berjalan Di tempat Dan tidak kunjung Berubah Kemiskinan Alinasi Krisis nilai Dan identitas Kemerosotan Sistem pendidikan Pemirsa Setuju Dan tidak setuju Boleh saja Dengan pendapat di atas Namun Kenyataan berbicara Lembaga Islam Dan manusianya Masih jauh Dari idealita Anda yang bekerja Di lembaga-lembaga Islam Bisa merasakan Lembaga Islam Ormas maupun partai Masih bekerja Dengan gaya yayasan Yang mengharapkan Santunan Alias Jauh dari Profesionalisme Kader-kadernya Masuk ke Lembaga tersebut Dengan mindset Menerima Bukan memberi Apa yang Aku Apa yang akan Aku dapat Dengan menjadi Aktifis Padahal Era reformasi Memungkinkan Umat Islam Untuk mengisi Ruang-ruang Pertarungan Saat ini Semua kekuatan Baik Islam Maupun Nasionalis Maupun Kiri Memiliki kekuatan Dan kesempatan Yang sama Tak ada lagi Dominasi pihak ketiga Seperti Tentara Di masa Orde baru Sayang Bila kesempatan Ini berlalu Begitu saja Jadi Yang harus Dikritisi Dari pendapat Roy Di atas Adalah Bahwa Aktifis Islam Terus bergerak Sesuai dengan Istilah Rokah Yang berarti Gerakan Tulisan Roy Dipublikasikan Tahun Sembilan puluhan Artinya Bahan Untuk penelitian Yang digunakan Jelas Dari tahun-tahun Sebelumnya Sedangkan Umat Islam Paruh Terakhir Era Sembilan puluhan Dan Memasuki Era Dua ribuan Melakukan Lompatan Sudah Berubah Secara Drastis Just Tulisan Ini Bukan Pembelaan Atas Sikap Umat Islam Yang Tau Tak Mau Bergerak Atau Bergerak Tanpa Konsep Tapi Tulisan Ini Mengingatkan Bahwa Umat Islam Terus Berproses Terus Berusaha Untuk Mendekatkan Antara Idealita Dengan Realita Untuk Menyongsong Janji Allah Subhanahu Bahwa Bumi Ini Akan Diwariskan Pada Orang-orang Beriman Tak Soal Roy Dan Roy Roy Lainnya Mengatakan Kalah Kalah Dan Menang Hanya Masalah Giliran Karena Allah Tidak Akan Bertanya Kenapa Kenapa Kamu Kalah Justru Yang Akan Ditanya Adalah Apa Peran Kamu Sebagai Pengkhianat Atau Tetap Istiqomah Sebagai Pejuang Tidak 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 Hanya Tidak 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 Tidak